Stop khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengkritik Komisaris Utama PT Pertamina Balsuki Cahyapurnama atau AHOK yang memongkar boroknya BUMN. Menanggapi pernyataan AHOK tersebut, Arya justru menyebut agar AHOK sebagai Komisaris Utama di Pertamina jangan sampai merasa menjadi Direktur. Menurutnya kritik AHOK terhadap BUMN pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Artinya hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah Kepemimpinan Erick. Sentilan Arya tak mendapat respon AHOK secara langsung. Akan tetapi netizen yang membaca komentar tersebut justru mempertanyakan kapasitas Arya. Lalu bagaimana profil dari Arya Sinulingga ini? Dikutip dari Tribunews.com, Arya Sinulingga lahir di Kabanjahe, Sumatera Utara pada 18 Februari 1971. Lulus dari SMA N1 Medan, ia kemudian merantau ke Pulau Jawa untuk berkuliah di Institusi Teknologi Bandung Jurusan Teknik Sipil. Lulus S1, Arya mendirikan perusahaan bersama seorang dosennya yang baru pulang dari pendidikan luar negeri. Perusahaan tersebut cukup berkembang dan memiliki sekitar 40 karyawan. Saat pulang ke Medan, Arya sempat menjadi staf ahli sebuah fraksi di DPRD. Ia kemudian mengundurkan diri dan mendaftarkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Mengutip situs resmi PT. Telkom, Arya Sinulingga tercatat pernah menjabat sebagai komisaris utama PT. MNC Infotainment Indonesia dan Korporat Sekretari Direktor PT. MNC TBK. Pada 2014, ia dipercaya sebagai Direktur Komunikasi dan Media dalam Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa di pemilu 2014. Tak hanya itu, ia juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019. Ia kemudian ditunjuk menjadi staf khusus Menteri BUMN berdasarkan surat keputusan tertanggal 5 November 2019. Lalu ia masuk jajaran Komisaris PT. Telkom berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Telkom tanggal 28 Mei 2021. Arya pun melepaskan jabatannya sebagai Komisaris PT. Inalum yang didudukinya sejak 19 November 2019. God bless. God bless. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!